Jawa Timur Putra Surabaya bin Samator berharap bisa mendapatkan keajaiban kedua saat berlaga pada final 4 Proliga 2023 yang dimulai di Gortri Dharma Gresik, Jawa Timur. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, manajer tim Surabaya bin Samator Hadi Sampurno mengatakan bisa menembus babak 4 besar pada kompetisi Proliga 2023 adalah keajaiban bagi timnya karena materi pemainnya sudah banyak berkurang. Kami sangat bersyukur bisa masuk 4 besar, bisa dibilang ini keajaiban buat Samator, kekuatan kami hanya doa dan semoga mendapatkan keajaiban kedua hingga bisa ke grand final. Kata Hadi dalam konferensi pers menjelang seri pertama final 4 di Gresik, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Kekuatan Surabaya bin Samator berkurang drastis, tinggal mengandalkan Rifan Nurmulki, Hadi Suharto, dan Agil Angga. Sementara rekan mereka seperti Nizar Julfikar, Yuda Mardiansyah, dan Randy Tamamilang bergabung dengan tim baru Jakarta Bayangkara Presisi. Setelah sebagian besar pemainnya hengkang ke Jakarta Bayangkara Presisi, manajemen Samator pun mendatangkan seter asing Paolo Barbosa dan spiker Daouda Yakubu, serta menggait lagi mantan pemainnya Iputu Randu untuk memperkuat posisi blok tengah. Tim dengan tujuh gelar Proliga itu baru memastikan tiket final 4 pada seri terakhir putaran kedua di Yogyakarta pekan lalu setelah pesaing mereka Jakarta BNI 46 gagal meraih kemenangan. Samator mengakhiri babak reguler dengan mencatat tujuh kemenangan dan tujuh kekalahan. Hadi mengatakan dibanding tiga tim lain yang berlaga di babak empat besar, yakni juara bertahan Jakarta Lavani Alobang, Jakarta STI NBIN, dan Jakarta Bayangkara Presisi, kekuatan timnya memang masih kalah. Apalagi dalam dua kali pertemuan di babak reguler, Samator tidak pernah menang melawan Jakarta Lavani dan Jakarta STI NBIN, sementara dengan Bayangkara Presisi, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan masih bisa saling mengalahkan. Prinsipnya kondisi pemain sangat bagus dan siap tempur, targetnya tampil semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan pada setiap laga, tambah Hadi. Ada pun manajer tim juara bertahan Jakarta Lavani Alobang Osi Dermawan mengatakan penampilan timnya selama babak reguler terus meningkat. Pihaknya optimistis bisa meraih hasil bagus selama babak empat besar untuk lolos ke grand final. Namun ia menuturkan persaingan babak empat besar bakal lebih ketat dibanding sebelumnya, mengingat keempat tim yang berlaga sudah saling mengetahui kekuatan calon lawannya. Saat ini kondisi pemain kami cukup fit, tidak ada yang cedera, target kami sudah pasti meraih kemenangan di setiap pertandingan, kata Osi.